7 Fakta Tragedi 11 September Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di WTC New York dan gedung Pentagon di Washington DC yang didahului dengan pembajakan 4 pesawat milik maskapai penerbangan Amerika Serikat menewaskan hampir 3.000 orang dan melukai ribuan orang lainnya. Meski sudah 20 tahun berlalu, masih ada yang percaya pada teori konspirasi yang mengaitkan tindakan teror ini dengan Israel atau Yahudi. Inilah cek fakta, Fakta Israel. Fakta pertama, rencana teror Osama Bin Laden sejak tahun 1997. Wartawan senior CNN Peter Arnett dan produser Peter Bergen mewawancarai Osama Bin Laden pada tahun 1997 di Afganistan. Osama mengaku alasan melakukan teror karena konflik Israel dan Palestina. Dengan demikian, tidak benar Israel sebagai dalang serangan 11 September. yang menyebabkan terorangan ini, yang menyebabkan terorangan yang menyebabkan di Afganistan. Fakta kedua Bukti Surat Pengakuan Osama Tahun 2002 setahun setelah 11 September Surat kepada orang Amerika Yang ditulis Bin Laden beredar di dunia maya Cuplikannya Mengapa kami memerangi dan menantangmu? Anda menyerang kami di Palestina Ini adalah alasan pertama yang ditulis Amerika dianggap sudah dikuasai orang Yahudi dan bersekutu dengan Israel sehingga Amerika lah yang diserang Osama Fakta ketiga, majalah Al-Qaeda akui Osama Bin Laden terinspirasi kasus pilot Mesir Pada Oktober 1999 Pilot Ejib Air Gamayl Al-Batouti sengaja menjatuhkan pesawat ke samudera Atlantik bersama 217 penumpang Batouti terancam sanksi karena kasus pelecehan seksual Hal ini diduga menyebabkan Batouti melakukan aksi bunuh diri tersebut Majalah Al-Qaeda Al-Basra mengatakan Osama sangat terpengaruh oleh aksi Batouti dan Osama bertanya kenapa Batouti tidak menabrakkan pesawat ke sebuah gedung Fakta keempat aktivis ikwanul muslimin arsitek serangan 11 September Halid Saik Muhammad atau KSM berasal dari orang tua asal Pakistan yang pindah ke Kuwait lalu kuliah di Amerika KSM adalah aktivis ikwanul muslimin yang berjihad melawan Soviet di Afganistan KSM bertemu Osama tahun 1996 di Afganistan KSM rekrut para pilot dan menentukan pesawat dan tanggal serangan KSM tertangkap berkat informan yang dikenal sebagai Asset X Fakta kelima Sel Hamburg pelaku pembajakan pesawat 19 pelaku pembajakan pesawat terdiri dari 15 orang Arab Saudi 2 dari Uni Emirat Arab 1 dari Libanon dan 1 lagi dari Mesir Muhammad Atta dan 3 orang pilot dikenal sebagai Sel Hamburg Fakta ke-6 Orang Yahudi turut menjadi korban 5 warga negara Israel menjadi korban 11 September Alona Abraham Leon Lebor Shai Levinhar Hagai Shevy dan Daniel Lewin Daniel Lewin seorang Yahudi penumpang pesawat yang dibajak tewas ditusuk karena mencegah teroris mengarahkan pesawat ke Washington DC sehingga pesawat jatuh di Shankville Hal ini diketahui dari testimoni pramugari yang menelpon bandara saat pembajakan berlangsung Korban tewas asal Israel ini membantah hoaks tentang 4.000 orang Yahudi yang tidak berada di lokasi serangan Sebaliknya sekitar 75 orang Yahudi sudah terkonfirmasi mengalami langsung serangan teror tersebut Nama-nama ini menunjukkan orang yang tewas luka dan selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fakta ketujuh 75 negara kehilangan warga negaranya pada 11 September Korban serangan WTC bukan hanya dari Amerika saja tapi 75 negara Hal ini diketahui dari pengajuan klaim asuransi kematian dari 2.963 keluarga dan 4.445 orang cedera Saudara, serangan teroris idealnya membuat dunia makin bersatu bukan membuat dunia makin terbelah karena perbedaan suku, ras, dan agama kita tidak ingin menjadi korban terorisme karena itu jangan membuka ruang bagi kekerasan atas nama suku, agama, dan ras di Indonesia salam damai dari Fakta Israel selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!